Rusia kembali mengancam Israel seusai penyerangan di Pelabuhan Suriah. Serangan tersebut membuat Moskow mengutuk keras tindakan Zionis. Bahkan Rusia menyebut akan ada konsekuensi dramatis hingga Israel dalam keadaan bahaya yang membuat PM Israel Benyamin Netanyahu ketakutan. Dikutip dari Mernews, ancaman itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova. Ia mengatakan Israel sedang dalam jurang yang berbahaya. Kondisi itu terjadi seusai Israel menyerang Pelabuhan Banias, Suriah pada selasa 9 Juli 2024 silam. Israel juga menyerang kota pesisir Mediterania Banias di Provinsi Barat Laut Tartous. Zaharova menyeroti alasan pesawat Israel berada di lokasi tersebut karena adanya depot senjata. Namun Rusia tidak mempercayai dalih tersebut hingga mengutuk keras tindakan tidak bertanggung jawab ini. Pihaknya menekankan bahwa Rusia mendesak Israel untuk menahan diri dan tidak melakukan pelanggaran internasional.